Hai semuanya, selamat siang. Sekarang aku ada di Ipoh. Sebenarnya kita hari ini ada perjalanan ke Pineng. Cuman karena di tengah jalan kita benar-benar rasanya lapar banget. Dan memang sudah waktunya jam makan siang. Akhirnya kita mampir belok ke Ipoh. Dan disinilah kita memutuskan untuk makan di salah satu tempat dimsum yang benar-benar enak banget. Namanya Canning Dimsum. Ada apa aja di dalamnya dan gimana rasanya. Tapi dari luar sih memang benar-benar udah rame banget. Dan sampai kita tadi mau masuk gak ada tempat duduk. Jadi kita lihat yuk ke dalam ada apa sih. Dan rasanya ini menjadi salah satu tempat yang terekomendasi kalau kamu cari makan siang di Ipoh. Jangan lupa subscribe video aku. Makasih. Di tengah perjalanan menuju Pineng kita singgah ke Ipoh untuk makan dimsum. Dan salah satu teman mengajak makan di Canning Dimsum. Beralamat di nomor satu Lebuh Sesil Rai, Taman Canning Ipoh. Yaudah deh ya akhirnya kita nurut aja makan kesini tanpa mengharap rasa dimsumnya bakal istimewa. Ternyata disini benar-benar enaknya juara nomor satu. Canning Dimsum menawarkan banyak varian rasa. Baik yang dikukus dan digoreng. Kalau ditanya mana yang paling enak ya sulit sih ya buat memutuskan. Karena semuanya enak dan tidak mengecewakan. Disini penyajiannya unik. Seorang pelayan akan menghampiri kita dengan nampan besar berisi dimsum. Kita tinggal makan deh. Ragam makanannya juga banyak. Lebih daripada 50 pilihan dimsum ditawarkan di restoran ini. Terus harganya tuh murah. Super murah pake banget. Bukan cuma aku loh yang bilang kalau dimsum disini enak. Nih dengerin temen-temenku juga semuanya bilang kalau disini enak-enak makanannya. Makan disini rasanya enak. Recommended banget. Semua dimsumnya rasa udang, ada duck juga. Semua rasanya enak. Recommended. Kita sudah di Ipoh di Canning Dimsum. Alhamdulillah rasanya enges. Sedap. Tapi macam pulut ini a bit heavy lah. Mungkin kalau nak order macam 9 orang nih, satu pulut cukup lah untuk rasa. Masakannya enak semua. Rekomendasi dari si Utet nih enak banget. Gak sia-sia perjalanan dari Kulalumpur menuju Pineng mampir di Ipoh. Pokoknya semuanya recommended. Best. Pergi ke Ipoh. Jumpa dengan dimsum yang halal begini. Dengan rasa yang sedap dan ramai orang lah. Ramai orang yang kayaknya dari Kulalumpur pun banyak lah gitu. Restoran kanin di Ipoh. Dimsumnya enak banget. Yang pasti saya akan datang kembali ke sini. Di sini recommended banget. Pokoknya semua makanannya rata-rata enak. Mau lapar gak lapar rasanya tetap enak. So datang sini ya, canning ya. Canning restoran di Ipoh. Best. Nah ini dia canning restoran yang dimsum yang paling halal dan paling enak di Ipoh. Buat kalian teman-teman di sana jangan lupa datang ke sini. Ini memang best, best, best. Dan sebagai penutup makan di sini, wajib hukumnya untuk pesan kopi Ipoh. Mau yang dingin atau yang panas semuanya ada. Akhirnya kita pilih es kopi. Mari diseruput es kopinya. Rasanya segar dan bau kopinya pun harum wangi. Jadi kapan kamu ke canning dimsum? Jangan lupa ya subscribe video aku. Terima kasih. Buh-bye. selamat menikmati